Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo sahabat podcast Senang sekali kita kembali berjumpa Dalam acara podcast Buka Tutup Bersama Sulsel Satu Dan hari ini podcast Buka Tutup Kehadiran Arasumber Beliau merupakan salah seorang anggota Komisi CDPRD Kota Makassar Yang saat ini membidangi Bidang pembangunan Dan sudah hadir di studio podcast Buka Tutup Kita sapa beliau Bapak Anton Paul Goni Assalamualaikum Pak Terima kasih sudah hadir Bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah sehat Dan hari ini kita bersama Bapak Anton Paul Goni akan membahas tema Terkait pro dan juga kontra Proyek pengelolaan sampah menjadi Energi listrik PSEL Makassar yang sedang ramai dibicarakan Namun sebelum kita membahas tema kita hari ini Mungkin kita akan Sedikit Bercerita dulu Gimana Awal mula Bapak terjun ke dunia politik Seperti apa mungkin bisa diceritakan Untuk sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah Seperti apa Pak Mbak siapa lagi saya Mbak Noli Mbak Noli ya Terima kasih Mbak Noli Atas kesempatannya Jadi Memang saya Boleh dikatakan Terpilih Terpilih menjadi anggota legislatif Kota Makassar Melalui Dapilima Makassar itu Ya yang Mungkin bisa dikatakan Anugerah Ya Maksudnya anugerah disini Bukan gratis ya Tapi Itu memang Kehendak yang maha kuasa Ya saya Berkecimpung di Dunia politik itu Ya sekarang ya kurang lebih Sudah Jalan sepuluh tahunan Ya Tentunya Tidak ujuk-ujuk Saya Masuk di dunia politik Sebab di dunia politik itu Yang paling penting itu Jaringan Ya Kebetulan adik saya memang Sudah lebih dulu terjun di dunia politik Yaitu Pak Rudy Pitergoni Dan melalui beliolah Dia ajak saya bergabung Waktu itu juga sebenarnya Sudah cukup lama Kita sering diskusi-diskusi Politik Tapi waktu itu saya masih Bertugas Dalam arti kata Saya belum Memasuki Usia Yang digatakan pesiun Karena saya ini latar belakangnya Bukan pegawai negeri Saya diswasta Cuma kebetulan Istri saya yang pegawai negeri Jadi Waktu Selesai saya Melakukan aktivitas Sebagai Orang swasta Sebenarnya Kalau usia Belum Cuma Waktu itu Kebetulan saya Ikut sebagai Pegawai konsultan Konsultan bangunan Jadi Waktu itu Saya mendapat tugas Ke Gorontalo Kebetulan Karena usia juga Sudah tidak muda Istri saya bilang Ya baik istirahat aja Kita coba-coba Membuka usaha Kebetulan istri saya Berlatar belakang apoteker Maka kami Membuka usaha apotik Tapi sebelumnya juga Memang saya sudah Ada Niat untuk membuat Kos-kosan Jadi waktu itu Ada dua kegiatan usaha Apotik dan kos-kosan Mulailah disitu Saya Ada waktu Akhirnya Saya bergabung lah Di PD Perjuangan Melalui Adik saya Dan Sejak itu Ya saya boleh dikatakan Aktif ya Sudah mulai aktif Dan sudah jadi pengurus Memang Jadi begitu Masuk langsung Ditawari pengurus Di kecamatan Di kecamatan Tamalate Berselang beberapa saat Di kota Makassar Waktu itu ada Pergantian pengurus Karena kebetulan yang Bersangkutan Sudah tidak aktif Karena bertugas di luar kota Ini saya ditawari Untuk naik Di tingkat kota Jadi dari tingkat kecamatan Naik ke tingkat kota Nah mulai dari situ Saya mulai Belajar juga Bagaimana menjadi Seorang politisi Karena Jujur aja Agak berat bagi saya Sebenarnya Tapi mungkin ini juga Suatu panggilan Dan memang Akhirnya Tercapai Karena saya juga Mbak Noli Saya Aktifis kerja juga Ya Coba kita bayangkan Antara Apa istilahnya Spiritual Dengan politik Itu Kalau kita melihat Sisi masing-masing Itu memang agak Bertolak belakang Ya Ya Banyak politik Bagus Cuma ya Yang Yang kurang bagus Itu atau mungkin Tidak bagus Kalau dipolitisir Ya Jadi Hal yang Misalkan Cuman Tidak terlalu Urgen Tapi ya dipolitisir Akhirnya jadi Ramai Jadi bisa dikatakan Awal mula Terjun ke dunia Politik itu Karena saudara Sendiri Iya Apa ya Yang akhirnya juga Menjadi inspirasi Untuk Bapak Maju juga ke Dunia Politik Akhirnya Tadi dikatakan Bahwa Bapak ini Dari Dapil 5 Kalau boleh tahu Dapil 5 itu Kecamatan apa saja Mama Jam Mariso Tamalate Mama Jam Mariso Tamalate Dan itulah Dapil itulah Yang akhirnya Mengantarkan Bapak Duduk sebagai anggota DPRD Ketama Kasar Saat ini Nah Kalau boleh diceritakan Pak Kenapa alasannya Bapak memilih PDI Perjuangan Selain mungkin Tadi sudah dikatakan Di awal Kalau memang Terinspirasi dari Saudara sendiri Apakah ada alasan lain Memilih PDI Perjuangan Ya Seperti saya katakan tadi Bahwa Dunia politik itu Memang Kental dengan jaringan Ya Dan Kebetulan PDI Perjuangan itu kan Partai Nasionalis Religius Ya Bukan Tidak mungkin Saya juga Masuk di partai Misalkan Partai agama Seperti Berbasis agama Maksudnya Seperti PAN Ya P3 PKB Itu kan Memang Mereka punya Kalau saya tidak salah Ideologinya memang Lebih condong Kalau saya Ini di PDI Perjuangan Kan Nasionalis Tapi religius juga Yang paling penting Memang Ya Saya kan Tidak pernah Membayangkan Untuk masuk Di dunia politik Ya Kalau memang Tidak ada Panggilan dari Kita punya relasi Atau jaringan Ya tentunya mungkin Saya tidak terjun Ya Karena Saya Tidak pernah itu Kita membahas politik Tidak pernah Tapi sebagai warga negara Warga Umat beragama Ya Memang tidak salah Kalau kita Tau Politik Ya Harus tahu Ya Karena Di dalam politik itu Kita sebagai warga negara Punya hak untuk memilih Nah Di situ memang Selama kami aktif Di gereja Dan di dunia kerja itu Boleh dikatakan Tidak pernah Bersinggungan Dengan politik Tiba-tiba Karena adanya Panggilan Saya mau sampaikan Bahwa saya Sebenarnya Dari 2014 Sudah mencalonkan diri Cuma waktu itu Belum terpilih Belum nasib Dari situ Saya banyak belajar Bagaimana Kalau memang Kita mau Bisa Menyakinkan Masyarakat Nah Jadi Perode 2019 Itu Mbak Noli ya Saya terjun langsung Dulu Dari Dari Polisi itu Ada kan istilahnya Tim Tim sukses Itulah yang orang biasa bilang Timnya yang sukses Ya Calegnya Tidak sukses Nah Jadi Belajar dari situ Kurang lebih lima tahun kemudian Saya belajar Dan saya turun langsung Sebenarnya Ya itulah tadi Saya bilang anugerah Kalau berbicara Kekuatan Karena Sangat naif Kalau kita katakan Bahwa di politik itu Tidak membutuhkan uang Ya Karena kita punya Sosialisasi Kita punya Tim Ya Pasti butuh uang Tapi uang bukan segala-galanya Ya Jadi Karena memang Kemampuan juga Sudah agak menurun Ya Waktu itu masih ada usaha juga ya Tapi sudah mulai juga Karena Investasi di usaha itu Pasti Tergeras Tergerus juga Untuk Waktu saya Pencalikan pertama Dengan kemampuan yang lebih Berkurang Nah saya Pakai pola itu Terus Terjun langsung Masuk rumah Warga Sampai di kolong-kolong rumah Tapi saya bawa media juga Media saya yang Memfoto Terus diposting Di Media sosial Nah itu malah saya dibully Kenapa Pak dibully-nya? Bila ini pencitraan saja Kan saya biasa duduk di lantai Karena memang yang punya rumah Tidak ada kursi Jadi kita harus duduk di lantai Kan tidak mungkin berdiri Nah ini pencitraan ini Kalau sudah terpilih Pasti Tapi Puji Tuhan Sukur Alhamdulillah Setelah saya terpilih Semua yang Menjadi Tempat sosialisasasi Saya selama Pencalikan 2019 Itu Tidak ada yang tertinggal Semua saya Rangkul Saya bantu Pokoknya fasilitasi Apa saja yang bisa saya bantukan Dan Ya terbukti sampai hari ini Kami punya Komunikasi Silaturahmi masih berjalan dengan baik Jadi Memang Luar biasa Perjuangan Memang Itulah Sukanya Karena Kita berhasil Dalam perjuangan Maksudnya Memang Ada istilah apa ya Usaha itu Tidak akan Menghenati hasil Dukanya itu tadi Ya kita punya niat yang baik Tapi dimuli Dan Saya juga merasa terbantukan Dengan media sosial Kenapa Pak? Banyak yang Karena saya punya komunikasi Di medsos itu cukup baik Ya akhirnya orang simpati Belum ketemu saja Minta saja Kartu nama Dikirimkan Difotokan Saya mau pilih Pak Dan memang Ya hasilnya betul Saya terpilih Ya Jadi Memang Media sosial Itu sangat penting Cuma saya ini kan Gaptek Jadi cuma taunya WA sama Facebook Saja Instagram Ada Tapi saya jarang Buka Paling anak saya Kalau anaknya Jadi Terbantukan Dengan media sosial Jadi memang Banyak sekali Suka dan juga Dukanya Salah satunya Tadi dukanya Dikatakan Kita ketika Kita punya niat baik Tapi orang malah Menanggapinya Lain Ada hal-hal negatif Yang ditanggapi Di situ ya Pak Nah bagaimana Kita menanggapi Hal-hal seperti itu Pak Ketika kita punya niat yang baik Tapi ternyata ya Baik kita malah Dianggap Negatif sama orang lain Bagaimana kita menanggapinya Pak Itu kan menjadi Suatu motivasi bagi kita Untuk Ya Betul-betul Membuktikan Kita juga Tidak bisa Marah Karena itu haknya mereka ya Kita cuma jawab Dengan sopan Ya ya Mudah-mudahan Saya tidak seperti itu Karena kan banyak Dibilang ya Cuma janji-janji Parpol lah Janji apa lah Saya bilang Mudah-mudahan Saya tidak seperti itu Dan ya puji Tuhan Subrahamdulillah Itu tadi saya katakan Sampai hari ini Betul-betul Saya melaksanakan tugas Sebagai anggota dewan Ya bukan saya bilang Teman-teman yang lain Tidak Cuma Jujur aja Di DPRD itu 50 anggota dewan itu Mungkin Di bawah 10% itu Atau kurang lebih 10% palingan itu Yang Atau yang kurang lebih 20-10% Yang bukan berlatar belakang Bisnis pengusaha Yang lain itu Rata-rata juga pengusaha Jadi Konsentrasinya mereka Pasti Terbagi lah ya Kita juga tidak bisa Salahkan Karena DPR ini kan Anggota DPR ini kan Orang bilang Pegawai kontrak Ya Jadi kalau 5 tahun Misalkan Maju lagi Terpilih ya Berarti kita 5 tahun lagi Kalau boleh tahu Sudah berapa lama Pak Menjadi anggota DPRD Kota Makassar? Saya baru satu priodoh Sudah jalan 4 tahun Berarti kurang lebih Udah hampir 5 tahun Ya tahun bulan depan itu Kita Masa jabatannya 4 tahun 4 tahun Luar biasa Bukan waktu yang singkat Pak ya Kita 4 tahun itu Ada nggak sih Pak Pernah kita rasakan Tantangan terbesar Tak sebagai seorang Wakil rakyat Seperti apa? Banyak sekali Sebenarnya Salah satunya mungkin Yang masih Diingat sampai saat ini Jadi Kalau ada Kebutuhan masyarakat Yang misalkan Minta kita Fasilitasi Kita bantu Lantas itu Tidak maksimal Itu Merupakan satu Apa ya Merasa ini Tantangan Tantangan Kita harus Upaya Kedepan Tetap Tidak Kita tetap Semangat Walaupun memang Tantangan ini Lebih besar Karena sudah Masuk tahun politik Tantangan dari Internal Partai Sendiri Kompetitor kita Di Pileg 2024 Nanti ini Termasuk juga Tantangan dari External Dan Ini juga mungkin Banyak pertanyaan Dari Sahabat-sahabat podcast Yang ada di rumah Khususnya mungkin Yang ada di Dapil 5 Dapilnya Bapak Anton saat ini Nah mungkin Ada yang ingin bertanya Pada pemilu tahun depan Apakah Bapak Masih akan maju lagi Sebagai caleh Atau Ada rencana lain Pak? Jadi Sampai hari ini Memang Kami sudah Mempersiapkan diri Untuk Maju lagi Di Perode 2024 2029 Dan Tahapannya Sekarang kan Sudah berjalan Di KPU Juga Kami sudah Terdaftar Sebagai Caleg Dan Itu juga Karena Banyak Masyarakat Yang masih Meminta Untuk Tetap Bisa Maju Karena Memang Selama kami Bertugas Boleh dikata Apa yang menjadi Harapan masyarakat Melalui kami Wakil rakyat Khususnya Tidak 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 Maupun Secara Keseluruhan Itu Sebagai Pribadi Itu tadi Semampu saya Saya sudah Laksanakan Tentunya Kita tidak Bisa Apa istilahnya Terlalu Bangga Atau Atau Memang Ada Juga Yang Belum Maksimal Tapi Sampai Hari Ini Menurut Hemat Kami Sudah Cukup Dengan Kondisi Dan Kemampuan Kami Ada Kena Biar Bagaimana Kita Juga Tidak Bisa Menafikan Kita Punya Tanggung Jawab Di Luar Kota DPR Seperti Saya Kepala Keluarga Anak Saya Yang Bungsu Ini Baru Masuk SMA Begitu Pula Kita Kan Juga Punya Organisasi Seperti Partai Politik Seperti Tadi Di Lingkungan Umat Beragama Jadi Itulah Yang Saya Katakan Bahwa Apa Yang Saya Sudah Lakukan Selama Ini Mungkin Juga Mungkin Ya Mendapat Apresiasi Dari Masyarakat Sehingga Memang Banyak Yang Mendorong Supaya Kalau Masih Diberi Kesehatan Dan Kekuatan Yang Maha Kuasa Sudah Bisa Dipastikan Di Pemilu 2024 Bapak Akan Maju Kembali Kembali Lagi Berarti Kedapi Lima Pak Insya Allah Masih Tetap di Kota Masih Tetap Di Kota Masih Melanjutkan Perjuangan Untuk Masyarakat Dapil Lima Kota Makassar Nah Kalau Boleh Tahu Ini Pak Apa Saja Yang Banyak Dikelukan Warga Di Dapil Lima Kota Makassar Dapil Bapak Saya Rasa Kalau Kekuluhan Warga Itu Hampir Semua Dapil Sama Umumnya Itu Mengenai Dokumen Kependudukan Pelayanan Di Instansi Pemerintah Terus Proyek Fisik Misalkan Drenase Jalan Lingkungan Lampu Lingkungan Pendidikan Itu yang Paling Dominant Kesehatan Itu yang Paling Dominant Itu Hampir Setiap Saat Ada Saja Laporan Warga Misalkan Ada Kesulitan Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan Misalkan Kartu Penduduk Akte Kelahiran Kartu Keluarga Surat Pindah Itu Semua Seringkali Menjadi Kendala Bagi Masyarakat Karena Apa Pemerintah Kota Makassar Sekarang Sudah Menggunakan Teknologi Misalkan Untuk Membuatan Akte Kelahiran Itu Bisa Melalui Online Dan Setelah Pemberkasan Selesai Itu Sudah Bisa Dicetak Sendiri Sekarang Pemerintah Sudah Menyiapkan Kalau Saya tidak Salah Waktu Saya masih Di Komisi A Itu Kita Usulkan Ada Yang Namanya ADM ADM Itu Semacam ATM Kartu Penduduk Kartu Penduduk Bisa Dicetak Di Situ Kartu Keluarga Bisa Dicetak Di Situ Akte Kelahiran Bisa Dicetak Di Situ Itu Sudah Terdistribusi Ke 14 Kecamatan Yang Ada Di Darat Karena Satu Di Kepelawan Dan Satu Di Kantor Catatan Sipil Jadi Itu Mempermudah Masyarakat Untuk Tidak Perlu Lagi Ke Catatan Sipil Tidak Perlu Lagi Misalkan Ke Kantor Camat Untuk Perbaharui Kakaknya Yang Penting Sudah Ada Aplikasi Jadi Warga Sisa Masuk Ke Aplikasi Apa Perseratannya Misalkan Mau Merubah Kartu Keluarga Mau Membuat Akte Kelahiran Itu Ada Di Aplikasinya Itu Cuma Seringkali Memang Namanya Jaringan Kan Kalau Sistem Online Kan Kalau Jaringan Sering Terganggu Sehingga Seringkali Masyarakat Terkendala Di Situ Karena Kami Punya Komunikasi Dan Kerjasama Yang Baik Dengan OPD-OPD Yang Ada Di Kota Makassar Mereka Bisa Terlayani Kalau Memang Sudah Berusaha Lantas Tidak Bisa Diarahkan Ke Capil Nanti Disana Dibantu Dipandu Sampai Selesai Jadi Memang Tidak Bisa Dipungkiri Pak Bukan Cuma Di Dapil 5 Saja Tapi Keluhan Seperti itu Di Semua Dapil Sering Terjadi Sebagai Wakil Rakyat Khusususnya Dapil 5 Bagaimana Kita Menanggapi Keluhan Keluhan Masyarakat Di Dapil 5 Agar Mereka Bisa Tidak Merasakan Lagi Keluhan Keluhan Yang Selama Ini Mereka Keluhkan Pertama Itu Pasti Masalah Komunikasi Saja Karena Ketidaktahuan Mereka Langkah Pertama Kita Harus Memberitahukan Sudah Ada Upaya Pemerintah Kota Makassar Misalkan Untuk Dokumen Kependudukan Dinas Catatan Sipil Untuk Membantu Masyarakat Coba Bayangkan Mbak Kalau Dia Dari Sudiang Terus Ke Capil Sampai Di Capil Sana Belum Selesai Urusan Kembali Lagi Ke Sudiang Besok Datang Bukan Bukan Tenaga Biaya Yang Keluar Jadi Kita Harus Apresiasi Bahwa Upaya Pemerintah Kota Sudah Sangat Bagus Sisa Bagaimana Ada Namanya Masa Transisi Perlu Waktu Untuk Supaya Masyarakat Tidak Perlu Lagi Dibimbing Karena Sekarang Ini Kalau Ada Kendala Terpaksa Dibimbing Diarahkan Melalui Capil Mudah-mudahan Kedepan Ya Tidak Perlu Tapi Biar Bagaimana Di setiap Loket ADM Itu Pasti Ada Petugas Yang Mendampingi Kembali Lagi Komunikasi Dan Sosial Diperlukan Dan Kita Perlu Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Bahwa Kalau Misalkan Ada Hambatan Itu Bukan Unsur Keserajaan Walaupun Dalam Tanda Petik Ada Juga Memang Biasa Oknum Yang Mau Membantu Tapi Tentu Minta Jasa Itu Seringkali Kami mendapat Laporan Makanya Kami juga Sampaikan Bahwa Yang namanya Meminta Bantuan Jasa Itu Pasti Ada Biayanya Makanya Kalau mau Urus Sendiri Datang Sendiri Karena Semua Sudah Jelas Bahwa Gratis Tidak Ada Biaya Tapi Kalau Kita Menggunakan Jasa Orang Ya Pasti Cuma Seringkali Tidak Berbanding Biasanya Dengan Biayanya Jadi Itu saja Jadi Kita Beri Pemahaman Juga Kalau Memang Warga Mau Terima Bersih Maksudnya Melalui jasa Itu Itu Pasti Ada Sebenarnya Kalau Mengurus Sendiri Pun Pasti Susah Pak Ya Karena Sudah Tidak Ada Lagi Yang Susah Saat Ini Yang Pertin Kalau Ada Yang Yang Dianggap Mungkin Belum Paham Mungkin Bisa Dikomunikasikan Baik Nah Saat Ini Kan Bapak Dimanakan Duduk Di Komisi C Bidangnya Pembangunan Pak Ya Dan Ini Sedang Ramai Diperbincangkan Soal Proyek Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Nah Apakah Juga Sudah Menjadi Pembahasan Di Komisi Bapak Jadi Ini Yang Lagi Ramai Sebenarnya Sempat Kami Rapat Dengan Pendapat Kebetulan Memang Dinas Lingkungan Hidup Yang Merupakan Sampahan Itu Di Komisi Kami Jadi Waktu Kami Dengar Pendapat Dari Pihak Warga Dengan Pihak Pemerintah Kota Dengan Dalam Hal Ini Wali Kota Kan Ada Timnya Yang Bekerja Jadi Bukan Wali Kota Yang Langsung Ada Timnya Yang Bekerja Ada Panitianya Itulah Yang Sedikit Menjadi Kontra Karena Sampah Selama Ini Kurang Lebih Puluhan Tahun Itu Didikmati Warga Manggala Setelah Ada Pengolahan Sampah Menjadi Di listrik Itu Mau dipindahkan Ke Daerah Tamalandria Sehingga Warga Masyarakat Di Manggala Memprotes Begitu Pula Komunitas Tamalandria Juga Tidak Bersedia Jadi Sebenarnya Ini Tidak Ada Persoalan Yang Menjadi Rame Itu Karena Adanya Informasi Bahwa Pengolahan Sampah Itu Mau dipindahkan Ke Tamalandria Kira-kira Informasi Itu Dari Mana Pak Kalau Boleh Tahu Ya Memang Memang Waktu Kami Rapat Dengar Pendapat Itu Memang Dari Pihak Pandit Istilahnya Di Pemerintah Kota Itu Memang Ada Keinginan Untuk Mencari Lokasi Mungkin Mungkin Itu Mereka Punya Pemikiran Pemikiran Tapi Kalau Kita Melihat Keaturan Baik PPRES 35 Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Itu Sebenarnya Pengolahan Sampah Energi Listrik Itu Harus Tidak Bisa Jauh Dari Tempat Pembangun Sampah Sehingga Di Samping Menghemat Biaya Tentunya Warga Di Kempat Lokasi Sampah Itu Pembawaan Air Sampah Itu Bisa Menikmati Hasil Ekonomi Yang Ada Dengan Adanya Pengolahan Sampah Elektronik Karena Pasti Dia Menyerap Tenaga Kerja Terus Banyak Yang Bisa Itu Kan Butuh Lahan Lahan Masyarakat Bisa Bermanfaat Dalam Hal ini Masyarakat Bisa Menerima Hasil Daripada Tanahnya Yang mungkin Selama ini Sudah Ada Yang Kena Tempat Pembangan Air Sampah Karena Sekarang Itu Sisa Dibawa Belum Tidak Jelas Bagaimana Sudah Mengguni Jadi Itulah Yang Sebenarnya Kalau Menurut Kami Juga Tidak Perlu Jadi Persoalan Kemarin Juga Kami Ada Rapat Pansus Dengan Pia Pemprov Untuk Mengenai Tata RTRW Itu Memang Dari Pemerintah Provinsi Juga Sepakat Bahwa Pengelan Sampai Energi Listri Itu Tetap Diantam Di Manggala Nah Tadi Bapak Katakan Bahwa Ada Panitia Yang Ingin Lokasinya Itu Di Tamalan Raya Kira-kira Pertimbangan Apa Yang Mereka Fikirkan Sehingga Ingin Memindahkan Yang Tadinya Di Kecamatan Manggala Pindah Ke Kecamatan Tamalan Raya Ya Makasih Jadi Itu Mungkin Secara Teknis Menurut Mereka Kami Juga Tidak Terlalu Tahu Secara Teknis Kedalam Cuman Kami Memang Tidak Menentukan Tempat Mereka Cuma Menentukan Kriteria Kriteria Apa Saja Dan Salah Satunya Berkali Itu Masuk Di Wilayah Tamalan Raya Sehingga Mereka Berpikir Ya Tapi Memang Belum Ada Keputusan Dan Kalau Kita Melihat Kondisi Kedepan Mudah-mudahan PSEL Itu Tetap Di Manggala Karena Jadi Sebenarnya Ini Tidak Ada Masalah Pak Karena Di Satu Sisi Kecamatan Warga Kecamatan Tamalan Raya Juga Menolak Hanya Ada Karena Berita Saja Yang Mungkin Salah Satu Kriterianya Ada Di Tamalan Raya Sehingga Ini Rame Diperbincangkan Seperti Itu Padahal Sebenarnya Tidak Ada Permasalahan Dan Tidak Pernah Diputuskan Juga Bahwa Akan Dipindahkan Lokasinya Tidak Tidak Seperti Itu Belum Ada Keputusan Memang Waktu Kita RDP Cukup Alot Dari Pihak Warga Itu Menjelaskan Bahwa Kami Selama Ini Sudah Menikmati Baunya Segala Macam Yang Ditimbulkan Oleh Sampah Kenapa Setelah Ada Proyek PSML Istilahnya Ini Bisa Menjadikan Satu Nilai Ekonomis Kenapa Mau Dikasipindah Tapi Sebenarnya Juga Belum Ada Keputusan Dan Tentu Kami Sebagai Wakil Rakyat Tetap Akan Mengawal Aspirasi Masyarakat Dengan Harapan Pemerintah Kota Juga Bisa Lebih Cernih Untuk Memikirkan Kedepannya Bagaimana Baiknya Kalau Bapak Sendiri Sebagai Wakil Rakyat Yang Khususnya Di Komisi C Dan Bagaimana Bapak Menanggapi Apakah Memang Sebaiknya Kembali Ke Manggala PSL Ini Atau Memang Lebih Baik Kalau Ada Di Kecamatan Tamalandrea Kalau Saya Pasti Lebih Suka Tetap Di Manggala Karena Aturan Juga Memungkinkan Jadi Pengolahan Sampai Energi Listrik Itu Harus Berdekatan Dengan Objek Yang Mau Di Olah Kan Kita Bayangkan Kalau Misalkan Sampahnya Di Manggala Terus Di Bawa lagi Ke Tamalandrea Itu Mobilisasinya Kan Luar biasa Baru Pasti Mengganggu Jalan Lagi Bayangkan Tamalandrea Itu Macetnya Bukan Bagaimana Cuma Kita Juga Harus Melihat Apa Alasan Asalan Pengurta Kota Nanti Disitu Kita Debatkan Tapi Secara Pribadi Pasti Kita Sebagai Wakil Rakyat Dan Rakyat Sendiri Rakyat Sendiri Khususnya Di Manggala Itu Tidak Menerima Kalau Dikasih Pindah Pasti Dukung Karena Itu Memang Logis Terus Ya Benar Tadi Kata Bapak Jangan Baunya Aja Yang Mereka Harusnya Hasilnya Mereka Bisa Menikmati Jadi Saya Boleh Gambarkan Sedikit Waktu Kita Berdebat Itu Diskusi RDP Itu Rata-rata Ahli-ahli Semua Ada Satu Warga Mengatakan Saya Ahli Tapi Saya Ahli Menghadapi Sampah Saya Sudah Pertuluhan Tahun Itu Kalau Pagi Itu Teras Lantai Sudah Hitam Karena Lalat Bayangkan Tapi Kita Harus Terima Kenda Ini Kan Satu Pemerintahan Itu Kita Harus Menerima Kalau Memang Itu Kebijakan Sudah Berjalan Tapi Setelah Sekarang Misalkan Ada Hal-hal Yang Bisa Membuat Warga Di Sana Bisa Sejahtera Ya Kenapa Komunikasi Pindah Kenapa Harus Dipindahkan Saya Pikir Walaupun Bukalan Wakil Rakyat Pasti Mereka Tidak Sependapat Apalagi Kami Wakil Rakyat Tapi Bukan Berarti Kita Mengamalkan Pemerintah Kita Pasti Cari Yang Terbaik Solusinya Kalau Untuk Sumber Pendanaan PSL Ini Sendiri Pak 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 APBN Saya Juga Kan Memang Ini Kalau Saya Tidak Salah Ini Proyek Kerjasama Dengan Perancis Luar Negeri Itu Bantuan Ada Bantuan Mereka Kerjasama Dengan Pihak Luar Cuma Saya Tidak Tau Apakah Itu Bantuan Kiba Atau Kredit Lunat Atau Bagaimana Karena Kami Pertama Juga Baru Bertugas Di Komisi C Dan Ini Memang Sebenarnya Program Pak Wali Kote Sejak Pertamanya Sudah 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 Lama Kerjasamanya Cuma Baru Baru Mau Dilaksanakan Tapi Sejauh Ini Pak Bagaimana Menurut Soal Proyek PSL Ini Mampukah PSL Ini Mengatasi Persoalan Sampah Di Kota Makassar Menurut Ya Paling Tidak Bisa Mengurangi Beban Sampah Yang Dihasilkan Oce Oleh Masyarakat Untuk Tidak Semuanya Itu Menjadi Sampah Ya Kalau Bisa Diolah Misalkan Taruh 30% Atau 40% Menjadi Energi Listrik Berarti Sampah Yang Akan Dimusnahkan Itu Sudah Berkurang Dibandingkan Dengan Sekarang Ini Belum Ada Upaya Jadi Sisa Di Diharap Diharap Sampah Sampah Akan Hancur Sendiri Itu Prosesnya Bisa 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 Diharap 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 Sampah Terima 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 Tidak Tidak Terima Terima Tidak Terima